Intro Institut Pertanian Bogor kini memiliki keluarga baru, yaitu Mahasiswa Baru Angkatan 51, Angkatan Kreator Peradaban. Untuk memperkenalkan kampus IPB kepada Angkatan 51, diadakan masa pengenalan Kampus Mahasiswa Baru atau MPKMB. MPKMB dilaksanakan dari tanggal 26 hingga 28 Agustus 2014, dengan pusat kegiatan berlangsung di Gedung Graha Widiawisuda. Peserta MPKMB dibuat terkesan oleh Rektor IPB Prof. Heri Soehadiyanto saat memasuki Gedung GWW dengan mendunggangi kuda. MPKMB dibuka oleh Rektor dengan prosesi yang cukup unik, yaitu dengan konsep paski beraka. Tema yang diangkat pada MPKMB kali ini adalah berani beraksi, gapai pertanian madani, majukan peradaban negeri. Jadilah para mahasiswa yang dibanggakan oleh almamater, jadilah mahasiswa istimewa yang mencapai prestasi dalam berbagai bidang, dan upayakan agar menghindarkan diri dari pelanggaran terhadap ketentuan akademik maupun pelanggaran dalam kehidupan sehari-hari bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Saya berharap para mahasiswa akan dapat mencapai prestasi yang lebih baik dibandingkan kakak-kakak kelasnya. Selamat atas diterimanya para mahasiswa baru program Sarjana Angkatan 51 yang diterima tahun 2014 ini di kampus rakyat, di kampus pertanian terbaik di dunia pada peringkat 151-200 menurut US World University Ranking by Subject. Peserta MPKMB dibagi atas empat distrik atau kelompok besar, yaitu distrik maritim atau kelautan, agraris atau pertanian, silvika atau kehutanan, dan pastura atau peternakan. Tiap distrik terdiri atas tujuh sektor atau kelompok kecil yang menggambarkan proses dari hulu ke hilir pada tiap distrik. MPKMB diisi oleh berbagai penampilan UKM dan juga talk show. Salah satu pengisi talk show adalah Wali Kota Bogor, Dr. Bima Arya, yang menyampaikan materi tentang pengenalan kota Bogor. Sekarang teman-teman IPB, TPB ini kuliah di Bogor, tinggal di Bogor, harus bisa mengenali Bogor, memahami Bogor, dan terutama cinta Bogor. Karena selama kuliah ini pasti akan berada dalam dinamika kota Bogor dengan segala pernak periknya. Dan yang kedua, saya tadi cerita bagaimana rencana-rencana besar ke depan, dan saya berharap agar teman-teman IPB ini juga bisa menjadi bagian dari perjalanan perkembangan kota Bogor ke depan. Menteri Pertanian juga turut memberi motivasi kepada para peserta agar secara aktif ikut memajukan Pertanian Indonesia. Peserta juga dituntut untuk menjadi aktif dengan mengikuti simulasi aksi. Seluruh kegiatan ini bertujuan agar mahasiswa Angkatan 51 terpacu untuk menjadi mahasiswa yang istimewa, yaitu mahasiswa yang berprestasi secara akademik, aktif dalam berorganisasi, dan memiliki segudang talenta. Winaikawati dan Adi Chandra Brampu untuk Green Highlight. Terima kasih telah menonton!